Didampingi Ibu Negara, beberapa Menteri, serta Ketua Komisi 5 DPR RI dan jajaran Forkopimda Kalbar, Presiden Jokowi Dodo meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Presiden Jokowi berharap pelabuhan yang mulai dibangun sejak tahun 2016 itu bisa memperkuat daya saing produk unggulan yang dihasilkan Kalimantan Barat seperti Crude Palm Oil atau CPO, Alumina, Bauxite, hingga produk-produk lainnya. Terminal Kijing juga menjadi pelabuhan laut terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 500 ribu teus dan 8 juta non-peti kemas. Dengan nilai investasi mencapai 2,9 triliun rupiah, Jokowi berharap pelabuhan bisa memperkuat daya saing dan memperbaiki konektivitas antar pulau, antar pelabuhan dan antar wilayah. Di sana larinya dilirisasi di Grude Palm Oil, larinya dilirisasi Bauxite, larinya ke industrialisasi. Karena disitulah kita akan mendapatkan yang namanya nilai tambah baik itu perusahaan PIN Kamput Negara, pajak perusahaan, pajak karyawan, pajak dari badan, ada pihak luar, BNPB. Jadi yang paling penting adalah mobilisasi, mobilisasi, membuka alapan, banyak-banyaknya. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga berpesan pada Menteri PUPR agar jalan dari Pontianak menuju pelabuhan segera dilebarkan. Sehingga akses transportasi dari dan menuju pelabuhan bisa lebih mudah. Anugerah, Kompos TV, Mempawah, Kalimantan Barat.